Intro Menduan, menyatu dalam doa dan rendungan Dari Katedral Kristus Raja Prokerto, Rabu 5 Januari 2022 Bersama saya Frater Yohanes dari Gunawan Wipisono Saudari-saudara yang terkasih salam sehat dan berkah dalam Mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan hari ini Dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52 Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sesudah memberimakan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Becaida Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau Sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air Dan ia hendak melewati mereka Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini jangan takut Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah Mereka sangat tercengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sudari-sudari yang terkasih bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan Mengajak kita untuk senantiasa merenungkan Bahwa sesungguhnya hidup kita senantiasa diwarnai Oleh berbagai peristiwa hidup Terkhusus pengalaman kejatuhan, pengalaman kepahitan Pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan bagi diri kita Namun dari situlah kita diajak untuk senantiasa menyadari Dengan sungguh bahwa Di dalam setiap kepahitan Di dalam setiap kejatuhan Di dalam setiap hal-hal yang tidak menyenangkan Sesungguhnya Yesus senantiasa hadir Menyertai, mendampingi, dan membimbing kita Entah kita sadar atau tidak Entah kita mau untuk membuka diri atau tidak Yesus senantiasa hadir menguatkan diri kita Maka dari itu mari sesungguhnya kita diajak untuk bersama-sama Senantiasa kembali kepadanya Senantiasa mau untuk terbuka kepadanya Seperti para murid Yang sedang berada di dalam perahu Dan mereka menghadapi badai Mungkin karena kedegilan hati mereka Mungkin karena mereka masih belum meyakini dengan sungguh Siapakah diri Yesus Maka mereka masih takut Terhadap sosok pribadi seperti Yesus Maka dari itu mari bersama-sama kita mencoba membuka hati Agar kita tidak hanya sekedar jauh dari Yesus Melainkan sungguh Kita memiliki upaya untuk mendekatkan diri kepadanya Kita hening sejenak Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur kepadamu atas segala pengalaman hidup yang boleh kami alami Kami mohon sudilah kiranya engkau menyertai dan mendampingi hidup kami Agar di dalam setiap pengalaman hidup kami Kami mampu menemukan engkau Dalam setiap perjuangan kami Bimbing kami agar kami tidak lagi tertutup Tidak lagi takut terhadap engkau Terhadap sesama Dan bantulah kami Agar kami mampu untuk senantiasa memiliki hati yang terbuka Memiliki jiwa yang penuh dengan kesetiaan akan dikau Agar kami mampu untuk senantiasa membuka diri terhadap engkau Sebab engkau lah Tuhan kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Semoga Tuhan berkati kita Melindungi kita terhadap dosa Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Dan salam Mendoan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!